Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Mereka yang berbakti mengorbankan raga dan jiwa untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Namun peristiwa-peristiwa genting dalam lini masa negeri ini menunjukkan betapa sejarah adalah juga pertarungan ideologi dan kepentingan. Sebagai Manatan Malaka, nama besar yang bahkan jadi tokoh pertama penggagas Republik. 26 buku ia tulis untuk menggerakkan perjuangan. 11 negara menjadikannya sebagai buronan. Tak terhitung waktu yang dihabiskannya di penjara dan pengasingan mulai dari Eropa sampai Asia Tenggara. Sampai kemudian, gelar resmi sebagai pahlawan nasional diberikan kepadanya. Akan tetapi, Namatan Malaka tetaplah diliputi misteri dan kontroversi. Sampai sekian generasi anak-anak bangsa negeri ini. Sampai kemudian, gelar resmi sebagai pahlawan nasional diberikan kepadanya. Tidak ada tanding. Pemikiran dan gerakannya menggetarkan kawan dan lawan. Ibrahim Datuk Tan Malaka. Demikian nama lengkapnya. Tak ada catatan resmi tanggal kelahirannya. Namun, jejak kemudian dan kiprah Tan Malaka terbentang dari lembah Suliki Payakumbu, Sumatera Barat sampai Moskow, Rusia. Tan Malaka dilahirkan di Kanagarian Pandam Gadang di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Yang menurut catatan ibunya, yang kami temukan dalam pintu lemari, itu tertulis Ibrahim lahir pada tahun 1896. Hanya itu yang dapat kami baca, karena tidak tertulis juga tanggal dan bulan kelahiran beliau. Pergulatan panjang menyelami nasib kaum tindasan melawan penjajahan, ia tulis dalam setidaknya 26 judul buku. Kesemuanya ia tuai dari dan sekaligus tersebar lintas batas negara. Yang menggugah dan menggerakkan masa, bahkan meski tak mengenal langsung penulisnya. Meskipun dia tidak dikenal fisiknya, tapi dikenal tulisan dan penyebaran-penyebaran ideologinya. Tan Malaka adalah musuh besar bagi kaum kolonial. Mereka yang menjaga status quo kekuasaan, para penjajah yang tak sudi memanusiakan anak-anak bangsa. Itulah sebabnya, Tan Malaka terus diburu dan jadi klandestin di sebelas negara. Ya, ini sesuatu keahlian daripada seorang Tan Malaka, yang kalau di Indonesia karena dipengaruhi oleh berbagai mistik, dianggap beliau bisa menghilang dan lain sebagainya. Tetapi, kalau saya melihat dan membaca keseluruhan karya-karya tulis beliau, adalah sesuatu penggunaan akal dan strategi dan taktik beliau untuk bisa keluar daripada incaran mata-mata pihak Barat. Penjajahan Barat yang berlangsung selama berabad-abad, tidak bisa dilawan hanya dengan senjata dan aksi masa. Tan Malaka membekali diri dengan rupa-rupa strategi dan kemampuan. Mulai dari penguasaan terhadap enam bahasa asing, seperti Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Tagalog, dan Mandarin. Sampai kelihayan, menyamar, dan kesanggupan melakoni sekian jenis pekerjaan. Sebelum sampai pada fase yang demikian, masa kecil bajar di surau dengan kajian Al-Quran dan ilmu agama adalah fondasi utama kehidupan Tan Malaka. Tan Malaka itu waktu masih kecilnya, dia hidupnya di surau dan dilatih juga mengaji dan sampai sempat dia punya murid-murid untuk mengaji di surau. Nah, terus selama di surau itu, dia sampai hafal dia Al-Quran 30 juz. Takdir hidup, membawa Tan Malaka ke jalan perjuangan yang bahkan membuat dirinya harus melupakan kisah cinta dan keluarga. Tidak ada lain untuk meneguhkan cintanya pada bangsa dan negara. Beliau belum pernah mempunyai istri, karena seluruh hidup beliau itu beliau gunakan sepenuhnya untuk perjuangan bangsanya. Jadi, kalau beliau mempunyai istri, tentu perjuangan beliau akan sedikit terhendat karena kata orang minang, mata membalik ke belakang. Jadi, tujuan beliau fokus pada perjuangan. Dan kita kalau melihat apa yang telah beliau lakukan untuk bangsa ini adalah sesuatu yang memang saya tidak salah. Seorang insinyur Soekarno mengeluarkan suatu keputusan presiden nomor 53 tahun 1963 dan menetapkan seorang almarhum Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai pahlawan bangsa. Namun jasanya tak banyak dikenangkan. Namanya seakan hilang di telan zaman. Waktu order baru, mereka sangat berlawan dengan TKI dan mengenai Tan Malaka, mereka ragu-ragu. Tidak tahu siapa Tan Malaka itu. Seorang kiri, bukan orang komunis, seorang nasionalis, tapi kiri, ya. Dan karena itu, yang terbaik yalah untuk diterlupakan saja. Tan Malaka lebih cenderung meskipun gaya daripada dari gerakan politik adalah marsis, tapi dia lebih nasionalis. Sejarah menunjukkan, Tan Malaka adalah orang pertama yang memiliki gagasan tentang berdirinya Republik Indonesia. Buku Nar The Republic yang ditulis semasa jadi pelarian di Kanton, China pada tahun 1925 adalah pemikiran yang mendahului zaman. Pada masa itu, semangat kebangsaan bahkan masih dalam konsolidasi untuk terwujudnya kesadaran nasional. Namun, Tan Malaka telah jauh memikirkan Republik sebagai perwujudan berdirinya negara dan bangsa. Setelah Tan Malaka, Muhammad Hatta kemudian menulis Indonesia Free atau Indonesia Merdeka di pengadilan Belanda pada 1928. Demikian juga dengan Soekarno yang terinspirasi tulisan Tan Malaka. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat pada 1930 dan buku Menuju Indonesia Merdeka pada 1938. Paling tidak ada dua hal buku yang atau referensi yang dipakai oleh Soekarno itu Max Forming dan Masa Aksi. Keduanya adalah selebaran atau buku yang ditulis oleh Tan Malaka yang sampai ke tanah air dan saya rasa membuat inspirasi-inspirasi daripada perjuangan Soekarno sendiri. Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan yang mengagumi konsep tulisan Tan Malaka. Maka tidak salah jika Muhammad Yamin menjuluki Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Terima kasih sudah menonton! kemudian oleh gurunya karena disenangi sekali sebagai murid yang cerdik dan pandai Senang berolahraga dan mudah bergaul dengan rekan-rekannya Maka diajak untuk meneruskan pelajarannya di Belanda Tan Malaka tinggal di sebuah kota miskin di Harlem, Belanda Selain belajar sekolah guru Tan kemudian juga mulai bersentuhan dengan pemikiran politik Setelah lulus pada tahun 1919 Ia semula akan menjadi guru di Belanda Sebelum kemudian memutuskan kembali ke Indonesia Dipengaruhi oleh revolusi Rusia pada tahun 1917 Tan Malaka bertekad ingin mengubah nasib bangsanya Tan Malaka tertarik kepada pemikiran sosialis Dan ia kenal baik dengan orang sosialis di Belanda waktu itu Tan Malaka seorang Belanda yang sosialis Tan Malaka kenal sama dia di Belanda Dan dipengaruhi oleh Sneflit itu Dan mungkin lebih penting juga ada bacaan buku sosialis Dan revolusi Rusia waktu itu meletus Dan Tan Malaka lihat bahwa dalam negeri yang sangat belakang Bisa datang revolusi sosialis Dan orang miskin bisa memimpin Setiba di Indonesia pada tahun 1919 Tan Malaka mengajar di sekolah bagi anak kuli kontrak Di perkebunan teh di Dali, Sumatera Utara Di Dali inilah Tan melihat ketidakadilan dan ketimpangan Antara penjajah dan bangsa yang dijajah Di sana dia lihat penjajahan dalam bentuk sangat kasar Karena di sana ada orang Belanda Dan tidak ada lagi Dan di bawah saja ribumi Karena tidak tahan melihat penderitaan Serta perselisiannya dengan para tuan kebun Belanda Tan memilih pergi ke Jawa Maret 1921 Tan mengikuti Kongres Serikat Islam di Yogyakarta Disinilah ia bertemu Cokro Aminoto Agus Salim, Semaun, dan Darsono Saat itu Serikat Islam sedang dilanda perpecahan Sebelumnya Semaun juga sudah mendirikan Partai Komunis Indonesia Pada Mei 1920 di Rusia Di Serikat Islam Semarang Pimpinan Semaun dan Darsono inilah Tan bergabung Mereka bersepakat mendirikan sekolah rakyat Untuk kaum Bumi Putra Temelaka mendirikan sekolah Sekolah untuk orang biasa Sekolah yang disebut sekolah Sarikat Islam atau sekolah rakyat Dan ini yang pertama kali Bahwa pendirikan atas dasar Sosialisme diberikan di Indonesia Ini tidak disukai oleh Pemerintah kolonial memang Dan kedua Tan melaka menulis Buku theoretis tentang Marxisme Ini orang Indonesia yang pertama Yang menulis Tentang pemikiran sosialisme di Indonesia Dan ketiga Tan melaka mencoba Untuk mendapat persetujuan Antara orang Islam dan orang komunis Orang kiri Untuk melawan kolonialisme Belanda Dan dalam rangka itu Ada percobaan untuk mempengaruhi Sarikat Islam yang diketuai Waktu itu Jokro Minyoto dan Haji Agus Salem Pada masa ini Serikat Islam adalah Organisasi pribumi terbesar Dengan anggota mencapai 2 juta orang Dalam perkembangannya Lewat cabang Semarang Paham sosialis komunisme Dimasukkan ke dalam Serikat Islam Setelah melewati intrik yang rumit Semaun dan kawan-kawan sehaluan Dipaksa angkat kaki dari Serikat Islam Pimpinan Jokro Minyoto Jokro Minyoto mungkin bersimpati Kepada percobaan itu Tapi Haji Agus Salem melawan Melawan keras Dan karena itu Percobaan untuk Melemburkan Dan Bekerjasama Gagal Maka timbul Di dalam itu Pergolakan Satu pihak Ingin masukkan Paham baru Sosialis Atheis ini Yang satu Sosialis Islam Maka pada Kongres SI di Mahdiun 1923 Itu Terpecah Tapi dalam SI dikutakan itu bukan pecah Kristalisasi Pak Jokro Kepusatium Abdul Ma'is SI ini ditingkatkan Menjadi Partai Serikat Islam Hindia Timur PSIHT Semua Al-Mini CS membuat Serikat Rakyat Bergabung dengan Partai Komunis Akhir tahun 1921 Tan Malaka Menduduki puncak Pimpinan Partai Komunis Indonesia Atau PKI Tan Malaka Dikenal aktif Menyuarakan Perlawanan Terhadap Penjajah Belanda Dengan alasan itu Pulalah Tan Malaka Ditangkap Pada awal Tahun 1922 Di Bandung Tan Malaka Waktu itu Memang Diamati oleh Pemerintah Belanda Dengan polisi rahasianya Dan Sangat tidak senang Dengan Dengan Kegiatannya Dan karena itu Ditahan Tahun 22 Menjadi pembangkang Dan musuh Pemerintahan kolonial Tan Malaka Dibuang ke Belanda Pada pertengahan Tahun 1922 Alih-alih surut Api perlawanan Untuk memperjuangkan Kemerdekaan bangsa Semakin menyala Di dada Tan Malaka Di pembuangannya Tan Malaka Kemudian bergabung Dengan Partai Sosialis Belanda Waktu di Belanda Kebetulan Ada Pemilihan umum Dan Tan Malaka Diterima oleh Partai Komunis Belanda Waktu itu Dan Dicalonkan Untuk Parlemen Belanda Jadi Tan Malaka Di Belanda Tidak dipilih Untuk Menjadi Anggota Parlemen Dan Sesudah itu Pergi ke Rusia Untuk Pendidikan Selanjutan Dan juga Untuk Mewakili Partai Komunis Indonesia Di Kongres Komunis Yang besar Dalam perjalanannya Menuju Moskow Tan singgah Di Jerman Di sini Ia pernah melamar Sebagai tentara Jerman Namun Ditolak Oktober 1922 Tan pun Tiba di Moskow Rusia Pada 5 November 1922 Ketika Kongres Komunis Internasional Yang keempat Diklar Tan berkesempatan Berpidato Di depan Peserta Kongres Dengan Menggunakan Bahasa Jerman Dia memaparkan Tentang dukungan Pan-Islamisme Dan di Kongres Itu Tan berlaku Beri Cerama Dimana Ditekankan Bahwa Harus ada Persetujuan Antara Orang Islam Dan orang PKI Orang Komunis Tan berlaku Sesudah itu Diberikan Pelajaran Dan Diangkat Sebagai Agen Komitern Di Asia Tenggara Sesudah setahun Dengan Kereta Api Transiberia Ke Vladivostok Dan kemudian Ke China Dan dimana Disana ada Basisnya Pada 1923 Tan Malaka Tiba di kanton China Saat itu China sendiri Sedang mengalami Konflik Pemberontakan Yang dipimpin Dr. Sun Yat Sen Udara dingin Kekurangan Uang Dan sakit Paru-paru Tidak membuat Tan patah semangat Ia terus Menjalin hubungan Dengan kaum Kiri Asia Tenggara Yang masih Jadi jajahan Kolonialis Barat Dan dari sana Mencoba untuk Menatul Menurus Men dirikan Partai-partai Komunis Di Malaya Singapura Indonesia Filipina Dan Vietnam Tapi ini Percobaan yang Sangat sukar Karena hubungan Sukar Dan juga Ia harus Tinggal Seperti Seorang Borunan Dan Ia Ia Seringkali Ia Ia sakit Dan tidak bisa Bekerja Seperti Kemauannya Dan harus Misalnya Harus Menerbitkan Majalah Tapi Sukar sekali Dan hubungan Dengan Indonesia Ya Terputus Untuk Mengatasi Situasi Serba terbatas itu Tan Malaka Kemudian Menuliskan Pemikiran-pemikiran Politiknya Buku Nar The Republic Diselesaikan Dan terbit Pada awal 1925 Di Kanton Cina Tam Malaka Tahun 24 Menulis Brosur Namanya Menuju Republik Indonesia Dan Dengan Judul itu Nama Republik Indonesia Disebut Untuk Yang Pertama Kali Di Indonesia Terutus Terutus Karena itu Tam Malaka Diberikan Nama Nama Bapak Republik Indonesia Pada Juni Pada Juni 1925 Tan Pergi ke Manila Untuk Menyembuhkan Sakit Paru-parunya Ia Menggunakan Nama Elis Fuentes Dan Bekerja Sebagai Koresponden L.D.Bat Saat itu Tan Malaka Mulai kehilangan Kontak Dengan PKI Pada awal 1926 Tan sempat Mampir ke Singapura Dan Menggunakan Samaran Hassan Ghazali Di Singapura Inilah Ia baru Mengetahui Adanya Rencana Pemberontakan PKI Tan Malaka Kemudian Menulis Sebuah Buku Masa Aksi Di Singapura Untuk Mencegah Pemberontakan PKI Namun November 1926 PKI Tetap Menggerakkan Pemberontakan Melawan Pemerintahan Di India Belanda Pemberontakan Yang terlalu Dini Dan Lebih Banyak Merugikan Perjuangan Indonesia Sebagaimana Yang telah Diperkirakan Oleh Tan Malaka Pemberontakan Meletus Dan Seperti Dinucumkan Oleh Tan Malaka Gagal Sama Sekali Dan Yang Aneh Yalah Bahwa Moskow Uni Soviet Membantu Rencana Pemberontakan Itu Dan Karena Itu Tan Malaka Marah Sekali Kepada Moskow Dan Sama Sekali Memutuskan Hubungannya Dengan Moskow Tan Malaka Yang kecewa Dengan PKI Tasudi Lagi Menjadi Bagian Dari Gerakan Mereka Ia Kemudian Mendirikan Partai Republik Indonesia Atau PARI Di Bangkok Thailand Pada 1927 Beliau Keluar Dari Partai Komunis Tahun 26 Itu Jadi Beliau Melihat Bahwa Perjuangan Bangsa Dan Rakyat Indonesia Pada Wakti Itu Harus Mendirikan Suatu Partai Yang Memang Jelas Dan Bertujuan Untuk Mendirikan Suatu Republik Indonesia Tan Malaka Kemudian Melanjutkan Pelarian Politiknya Menuju Filipina Namun Kembali Tan Malaka Ditangkap Polisi Amerika Atas Permintaan Belanda Pada Agustus 1927 Penangkapan Ini Menimbulkan Gelombang Protes Dari Nasionalis Filipina September 1927 Tan Malaka Diusir Dan Pergi Ke Amoy Atau Xiamen China Dan Tan Malaka Masuk Ke Shanghai Dan Menyamar Sebagai Osario Wartawan Banker Swigli Pada Tahun 1930 Lantaran Pecah Perang Jepang Dan China Oktober 1932 Tan Malaka Pindah Lagi Ke Hongkong Dengan Nama Alias Hong Song Li Disini Nasi Buruk Menimpanya Desember 1932 Tan Malaka Lagi-lagi Ditangkap Polisi Hongkong Sampai Kemudian Berhasil Meloloskan Diri Dan Kembali Ke Amoy Tan Malaka Kemudian Pergi Kerangon Birma Pada 1937 Tidak Lama Di Rangon Tan Kembali Lagi Ke Singapura Di Negeri Jiran Ini Tan Malaka Menyamar Sebagai Guru Bahasa Inggris Tinggal Selama Lima Tahun Di Sana Sampai Ke Jepang Datang Ke Singapura Yuga Dan Tan Malaka Waktu Itu Selalu Dalam Dengan Nama Samaram Seperti Seorang Cina Ketika Jepang Mengobarkan Perang Asia Pasifik Dan Menguasai Singapura Tan Kembali Lari Dan Tiba Di Penang Malaysia Dengan Nama Alias Legasus Pada 10 Juni 1942 Sesudah Singapura Singapura Diduduki Juga Sumatera Jawa Diduduki Oleh Jepang Tan Malaka Pikir Saya Mau Kembali Ke Indonesia 20 tahun Dalam Pelarian Sejak 1922 Sampai 1942 Tan Malaka Akhirnya Kembali Ke Indonesia Melalui Kota Padang Kampung Halaman Ranah Minang Hanya Jadi Pengasingan Sejenak Untuk Berlanjut Dengan Pengembaraan Selanjutnya Kepusat Pergolakan Di Kota Jakarta Pada Juli 1942 Di Jakarta Tan Menggunakan Nama Ramli Hussein Ia Tinggal Di Kalibata Dan Menyamar Sebagai Tukang Jahit Di Daerah Rawajati Inilah Dia Menulis Buku Berjudul Materialisme Dialektika Dan Logika Atau Madilok Setelah Cukup Menyelami Situasi Jakarta Tan Malaka Kemudian Kembali Melanjutkan Petualangannya Mulai Pada Tahun 1943 Tan Melamar Sebagai Mandor Di Pertambangan Batu Bara Bayah Banten Selatan Di Banten Ia Menggunakan Nama Samaran Ilyas Hussein Bayah Adalah Satu Kawasan Di Pesisir Di Banten Selatan Sekitar 250 Kilometer Dari Jakarta Pada Masa Itu Daerah Ini Merupakan Salah Satu Penghasil Batu Bara Yang Dieksploitasi Untuk Kepentingan Perang Pemerintahan Militer Jepang Di Bayah Ini Tan Melaka Semakin Memahami Akan Kekejaman Penjajah Jepang Ia Melihat Ribuan Romusya Atau Pekerja Paksa Yang Kelaparan Sakit Bahkan Mati Karena Kerja Paksa Selama 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 Berada Di Bayah Ini Tan Melaka Terus Menebarkan Ideologi Ideologi Nasionalis Ia Aktif Menyusun Kekuatan Dan Mendidik Kaum Muda Banten Tan Melaka Juga Kegiatannya Dalam Menyusun Kekuatan Pemuda Banten Dan Dalam Rangka Itu Melaka Beberapa Kali Ke Jakarta Dan Memakili Memakili Pemuda Itu Di Jakarta Waktu Itu Selalu Dengan Nama Samaran Ilyas Huse Kekuatan 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 Tanggal 15 Agustus Beliau Sudah Di Jakarta Dia Baru Bertemu Dengan Soekarni Kemudian Pada Tanggal 15 16 Kemudian Juga Dengarkan Rosaleh Dan Seperti Diketahui Itu Sudah Satu Situasi Yang Berkaitan Dengan Sudah Kegiatan Sekitar Proklamasi Kebetulan Tamalaka Bulan Agustus Ke Jakarta Tapi Tidak Ikut Proklamasi Ini Ya Ini Kebetulan Karena Tamalaka Di Tempat Yang Salah Waktu Yang Salah Dan Tidak Bisa Ikut Upacara Proklamasi Rencana Proklamasi Memang Dilakukan Secara Mendadak Dan Rahasia Selain Itu Komunikasi Di Masa Itu Dalam Situasi Yang Tidak Pasti Tan Malaka Pun Tidak Ikut Hadir Dalam Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945 1945 Bukan Hanya Tidak Ikut Serta Tan Malaka Sesungguhnya Juga Kurang Setuju Dengan Proklamasi Yang Menurutnya Terlalu Terkait Dengan Jepang Itu Beliau Sangat Kritis Menganggap Bahwasannya Kebijakan Yang Diambil Oleh Para Pemimpin Indonesia Pada Saat Itu Terlalu Toleransi Kepada Jepang Dan Seolah Bahwasannya Prosedur Daripada Penyelenggaran Proklamasi Atau Kemerdekaan Itu Sangat Berkait Dengan Janji Terauci Waktu Kedatangan Bung Karnok Di Dalat Pada Tanggal 12 Agustus Sesudah Proklamasi Temelaka Bertemu Sama Menteri Luar Negeri Subachio Yang Beliau Kenal Waktu Di Belanda Di Belanda Dan Kepada Subachio Dia bilang Saya Tan Melaka Dan Saya Mau Bertemu Sama Toko-toko Republik Indonesia Dan Subachio Sangat Heran Karena Tan Melaka Dianggap Meninggal Sudah Sudah Lama Dan Melalui Subachio Tan Melaka Di Diperkenalkan Dengan Sukarno Sukarno Bilang Kepada Tan Melaka Saya Sangat Terkesan Oleh Bapak Tan Melaka Dan Kalau Saya Tidak Mampu Kalau Tidak Dan Hata Juga Kalau Kami Tidak Mampu Meneruskan Pimpinan Negara Saya Akan Tulis Testament Politik Dimana Disebut Bahwa Pemimpin Baru Republik Indonesia Akan Menjadi Harus Akan Menjadi Tan Melaka Sukarno Yang Sejak Muda Telah Tahu Kapasitas Dan Perjuangan Tan Melaka Sepenuhnya Percaya Kepadanya Testament Politik Adalah Satu Kesemestian Menghadapi Situasi Genting Dan Tak Pasti Selepas Kekalahan Jepang Dan Ancaman Kedatangan Sekutu Dan Belanda Namun Ketika Testament Itu Dibuat Ternyata Isinya Tidak Seperti Yang Dikatakan Soekarno Testament Politik Ini Disusun Dan Lain Dengan Rencana Pertama Disebut Empat Orang Seperti Seperti Presiden Baru Tidak Hanya Tan Melaka Tapi Juga Syahrir Wongsonegoro Dan Iwakusumantri Disebut Awal Setember 1945 Tan Melaka Mengusulkan Demonstrasi Besar-besaran Di Jakarta Hal ini Dilakukan Untuk Menguji Seberapa Besar Rakyat Mendukung Proklamasi Sebelum Sebelum Setelah Sederasi Partai Yang Melawan Politik Berunding Pemerintah Karena Waktu itu Pemerintah Relah Untuk Berunding Dengan Belanda Mengenai Kekuasaan Republik Indonesia Dan Melaka Bilang Kekuasaan Republik Indonesia Sudah 100% Karena Ada Proklamasi Dan Kalau Ada Berundingan Dengan Belanda Ini Ini Akan Menyebabkan Bahwa Kemerdekaan Akan Menjadi Kurang Dari 100% Melaka Mendirikan Persatuan Perjuangan Atau Dikenal Juga Sebagai PP Tujuannya Menjadi Oposisi Atas Pemerintah Yang Mengedepankan Jalur Diplomasi Persatuan Perjuangan Mendapat Banyak Dukungan Termasuk Dari Kelompok Militer Di Kongres Kesatu Kongres Pendirian Persatuan Perjuangan Panglima Besar Sudirman Ikut Dan Bilang Disana Indonesia Lebih Baik Di Atom Daripada Kemedekaan Kurang Dari 100% Dan Ini Bantuan Dukungan Dari TNI Dari Panglima Besar Sudirman Kepada Tan Malaka Dan Ini Melawan Politik Pemerintah Aksi Persatuan Perjuangan Dianggap Sebagai Ancaman Terhadap Eksistensi Pemerintahan Soekarno-Hatta Tan Malaka Lagi-lagi Ditangkap Sebagaimana Yang dulu Dialaminya Semasa Negeri Ini Belum Merdeka Sejak Itulah Tan Malaka Kembali Hidup Di dalam Penjara Ke penjara Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur 948 Tapi Hanya Dibabaskan September 1948 Waktu Juga Meletus Pemberontekan Madiun Yang Diketuai Oleh Musuh Yang Baru Datang Dari Moskau Dan Dengan Dengan Mandat Untuk Reorganisasi Partij Communis Indonesia Waktu itu Tapi Reorganisasi Ini Menjadi Pemberontekan Besar Dan Sezuda Pemberontekan Di Padam Kam Tamlaka Menderi Ada Penderi Partij Murba Partij Kiri Lagi Tapi Partij Ini Tidak Berkembang Karena Sesudah Ini Bulan November Ditirikan Bulan Desember Ada Agresi Kedua Belanda Pada Saat Inilah Tan Malaka Tampil Kemuka Mencoba Menyelamatkan Kemerdekaan Indonesia Ia Menggunakan Testament Politik Yang Pernah Dikeluarkan Soekarno Untuk Membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Temelaka Ikut Gerilya Tapi Juga Waktu Di Markas Besarnya Di Gerilya Mau Ingin Mempengaruhi Rakyat Untuk Melawan Belanda Dan Temelaka Sangat Kritis Terhadap Soekarno Dan Hatta Karena Mereka Ditahan Oleh Belanda Tidak Mau Ikut Gerilya Dan Karena Itu Ia Tulis Dalam Pamflet Republik Indonesia Tidak Punya Presiden Dan Wakil Presiden Lagi Akan Tetapi Sebelum Ditangkap Soekarno Telah Lebih Dulu Mengadakan Rapat Kabinet Saat Itu Soekarno Memerintahkan Untuk Memindahkan Pemerintahan Ke Bukit Tinggi Di Bawah Komando Syafruddin Prawira Negara Buat Sudirman Ini sangat Menyusahkan Karena Sudirman Adalah Panglima Besar Dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Dia Segera Memerintahkan Kepada Sungkono Gubernur Militer Jawa Timur Agar Tan Malaka Ditangkap Tan Malaka Dihormati Dihargai Dihormati Dalam arti Kata Saya rasa Pak Dirman Juga Kenal Siapa Tan Malaka Menghargai Tapi Apa Boleh Buat Demikianlah Sebetulnya Politiknya Harus diambil Ada Putusan Tan Malaka Dengan Pengawal Enam Dengan Enam Pengawal Mau pergi Ke selatan Ke salah satu Tempat Dimana Dia Bisa Dapat Perlindungan Lagi Dan Waktu Berjalan Kaki Lewat Lering Gunung 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 Willis Tan Malaka Ditahan Oleh Ketua Sebuah Regu Regu Lieutenant 2 Dan Dalam Salah Satu Tesa Kecil Namanya Selopangun Ditembak Mati Dan Pengawal Pengawalnya Semuanya Bisa Meloleskan Diri Tapi Tan Malaka Tidak Bisa Karena Luka Kaki Dan Ditahan Sebentar Dan Mungkin Ada Hukuman Militer Tembak Mati Dan Dilempar Dalam Satu Lubang Ati Di Kawasan Lereng Gunung Willis Kediri Jawa Timur Tan Malaka Terpaksa Berhenti Berlari Pada 21 Februari 1949 Hidup Tan Malaka Berakhir Tragis Di Ujung Laras Senapan Tentara Republik Yang Digagasnya Sendiri Tragis 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 Tragis